Dan jadang memang harus menyadari bahwa hidup semakin susah di Jakarta. Krisis tanah makam di Jakarta mendapat respon serius dari pemerintah provinsi BK Jakarta. Wakil Gebenur menyatakan akan menyiapkan dana untuk kembali menyediakan lahan makam di Jakarta. Krisis tanah makam di Jakarta membuat warga khawatir akan tidak dapat lahan di sejumlah taman makam. Kekhawatiran dikarenakan lahan di sejumlah taman makam telah habis. Hingga saat ini mengatasi krisis lahan makam disiasati dengan tumpang tinggi jenazah di satu makam. Wakil Gebenur DT Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno menghimbau warga Jakarta untuk tidak panik menanggapi hal ini. Sandi menjelaskan akan mengutamakan dana anggaran untuk menyediakan tanah makam lainnya. Mikil Kemudian beberapa tahun ke depan, tapi kalau tidak ada penambahan lahan tentunya banyak sekali masyarakat yang sekarang mulai melakukan sistem tumpang. Nah kami akan terus melakukan penambahan jumlah makam dan kita akan targetkan untuk pembiayaan ini bisa dianggarkan untuk tahun depan. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat untuk tidak khawatir, kita akan pastikan sediakan lahan yang sebetulnya cukup di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Memang pada tempat-tempat favorit seperti karet bifak itu sudah habis lahannya dan kita tidak mungkin lagi untuk menambah. Jadi banyak masyarakat yang melakukan sistem tumpang. Bocor, ya bocor. Terus diteruskan. Terus diteruskan. Terus diteruskan. Terus diteruskan. Terima kasih.